Selamat datang di AAR Otomotif Channel Di sebelah gue udah ada sebuah Daihatsu Sigra Facelift 2022 Oke gue ada-ada di dalam mobil Dan hari ini kita mau coba jalan Putar balik aja sebenernya Dari ini gue posisi sekarang ada di Sentul Nanti kita masuk ke Sentul Kita jalan ke arah Jakarta Terus balik lagi Berapa rasio BBM yang kita dapat di mobil ini Mudah-mudahan sih sama kayak mobil yang sebelumnya ya Jadi mobil sebelumnya mungkin Kalau yang udah nonton gue bisa sampai 20 liter 20 km per liter Kalau yang ini harapannya sama Karena mobil ini masih mengusung musim yang sama Oke kita mulai start jalan Kayak biasa sebelum kita jalan Tadi gue udah nolin untuk trip D Kemudian gue udah nolin buat rasio BBMnya Jadi dalam perjalanan kali ini Yang pastinya kita akan mencari pure Berapa rasio BBM yang kita dapat dari mobil ini Rencana sih gue mau ini ya Lewat tol full ya kali ini Jadi lewat tol Jagorawi, PP Dan mudah-mudahan juga jalan-jalan gak masih Mengingat ini hari Sabtu Jadi khawatirnya kaki akan macet di Jagorawi Terutama arah baliknya Kalau arah Jakartanya gue yakin gak akan macet Jadi kita akan coba sesuai perjalanan Ya cukur-yukur Waktunya gak panjang Jadi kita bisa cepat selesai Kali ini gue udah ada di dekat gerbang tol sentul circuit Beberapa video ke belakang memang ada beberapa yang minta gue buat konsumsi BBM mobil-mobil luxury Jadi cuman ya kita saat ini belum ada nasi pinjem buat mobil luxury Jadi buat teman-teman yang komen Harap bersabar dulu Nanti di lain kesempatan pasti kita akan usahakan buat kita cari rasio BBM mobil-mobil luxury Kalau sekarang kita udah masuk tol Dan gue masuk di gerbang tol sentul circuit tadi Jadi kemungkinan kalau kita lihat dari kilometer di apa namanya Di jalan tol ini kita masuk di kilometer 32 something Jadi kalau kita pulang pergi Itu nanti kilometer kita kurang lebih sekitar 60an kilometer Jadi sejauh 60 kilometer Berapa banyak bensin yang akan kita keluarkan nantinya Nah itu kita akan cek di video ini Nah mungkin sedikit informasi bagi kalian yang belum melihat video-video gue sebelumnya Kalau terkait dengan rasio BBM itu memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari konsumsi BBM itu boros atau hiris kendaraannya Bukan dari sisi mesin Ataupun dari sisi perjalanan yang lancar ataupun macet Tapi kalau untuk konsumsi BBM atau rasio BBM yang kita cek ini Itu bisa didasarkan bukan cuma dari awal tadi Tapi juga dari pola berkendara kita Jadi pola berkendara kita juga sangat diperhatikan Yang pertama dari aklarasi itu sangat berpengaruh sekali Terhadap konsumsi bahan bakar dimana kalau kita banyak aklarasi Itu akan lebih memakan bensin Jadi konsumsi BBM kita akan lebih boros Apalagi kalau misalnya kondisi macet itu pasti kita akan banyak aklarasi Nah itu yang membuat kenapa pada saat macet BBM kita lebih boros Jadi tidak lancar Karena kalau tidak lancar itu kita akan mengindegasnya langsung Tidak berubah jadi BBM yang dikonsumsi tidak selalu banyak dan stabil Karena segitu-segitu lancar sehingga bensinnya bisa lebih efektif Yang kedua memang bahan bakar berpengaruh Jadi kalau misalnya bahan bakar dengan pembakaran yang sempurna Itu dia akan bisa lebih memaksimalkan pembakarannya Dan juga memaksimalkan tenaga yang dikonsumsi Nah selain dua hal itu ada juga Misalnya kalau di jalan tol ya maksudnya ke aklarasi juga sih Jadi kalau misalnya kita di jalan tol sebot-sebotan sering aklarasi Ya itu juga bisa menghargai oleh kebun-kebunan Tapi ada bahan sepajar yang menjadi standarisasi di jalan tol Apalagi sekarang itu ada etilang ditutup dari BBM Jadi kalau kecepatan kita melaburin bahan itu Bukan biasanya ya kita pasti akan dapat curah kita dari kepolisian Karena melanggar pada kecepatan maksimal di jalan tol Kalau tidak salah di jalan tol itu batas maksimal kecepatannya sekitar 100 km per jam Jadi buat kalian yang suka kebun-kebunan di jalan tol harus mas pada sekarang Memang nggak semua jalan tol ada kameranya Maksudnya nggak siap 10 meter ada Cuma jadi di titik-titik tertentu Mungkin itu kalian kalau mau kebun-kebunan harus pelajari dulu Dimana posisi ini BBM bilang Jadi kalian bisa kebun-kebunan di jalan Nah kalau di jalan tol ini Paling enak itu kita jalan di res kecepatan 80-100 Bahkan gue sebenarnya kalau mau kirit banget bensinya Itu nggak pernah jalan lebih dari 90 km per jam Karena pada saat RPM lebih dari 3.000 Itu biasanya konsumsi BBM itu akan lebih banyak ketimbang pada range 1000-2000 RPM Jadi kita bisa men-size BBM lebih irit di range 2000-3000 RPM Itu di jalan tol ini Sekarang kondisinya lancar Cuma kita nggak tahu nanti arah baliknya Ingat ini hari Sabtu Jadi ya kompon banyak yang mau kebun-kebunan Jadi kita selesai Ini masyarakat Lumayan padat sih perjalanannya Kalau sekarang sih ya Karena Jakarta masih itu tuh Lancar Yang ada abatan Ini bus-bus Jalan 80 km santai Mobil bus manjatai Pokoknya kita nikmatin aja perjalanan hari ini Oke kita tadi udah melawan pengetesan konsumsi BBM Dari Daihatsu Sigra tahun 2012 ini Dengan mesin 1200 cc Mesin yang sama seperti yang digunakan oleh Toyota Kalian Waktu itu pernah kita tes juga Mobil ini bisa menghasilkan konsumsi BBM Dengan jarak tempuh 72 km-an Dan konsumsi BBM yang dihasilkan adalah 23,1 km per liter Dan sebenarnya nggak beda jauh ya sama Toyota Kalian kemarin Karena memang mobil ini berbasis yang sama dengan Toyota Kayak kemarin Nah dengan angka segitu menurut kita sih Udah di atas standar dari mobil ini Yang diklaim oleh Daihatsu dan Toyota Itu adalah 20 km per liter Tapi kita bisa menghasilkan 23,1 km per liter Dengan kondisi jalan yang kombinasi ya Antara kadang-kadang macet, kadang-kadang lancat Dapat menghasilkan konsumsi BBM segitu besarnya Sementara itu dulu video dari kami Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami Dan jangan lupa juga untuk subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam otomotif Jangan lupa like, komen, dan share ya